Pemirsa merasa lelah berjuang soal konflik lahan antara PT PHL dan warga Desa Petanang. Warga Desa Petanang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi meminta bantuan kepada Presiden Jokowi Dodo dan Menkopol Hukan Mahfud MD. Masyarakat dari Desa Petanang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi menggelar aksi unjuk rasa. Di gerbang masuk area lahan perusahaan perkebunan gelapa sawit, PT Puri Hijau Lestari atau PT PHL di Desa Petanang. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dari jajaran kepolisian Resort Moro Jambi. Unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes warga yang kecewa dengan kinerja pemerintah melalui tim terpadu yang dinilai lamban. Kami adalah hak yang diberikan oleh Desa Sungi Bungur yang mana dulu kami Desa Petanang ini menyatu dengan Desa Sungi Bungur Pak. Kemudian kami ada pemecahan desa, terjadilah pembagian plasma untuk Desa Sungi Bungur sebesar 1.500 setam. Kemudian dari Desa Sungi Bungur, karena kami ini pecahan dari Desa Sungi Bungur, kami diberikan... ...kekecewaan warga bukan tanpa alasan, mengingat mereka telah 10 tahun lamanya berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Namun hingga kini tak kunjung ada kejelasan. Dalam aksinya ratusan warga Desa Petanang menuntut lahan seluas 300 hektare, dari 20 persen luasan lahan HGU PT PHL, agar segera diberikan kepada mereka. Warga yang mengaku lelah berjuang berharap bantuan dari Presiden Jokowi dan Menkopol Hukam Mahfud MD. Kepada PT Makin Group atau PHL, karena selama ini Desa Petanang ini yang seharusnya mendapatkan lahan plasma, tapi pada saat ini, pada detik ini, belum pernah ada realisasinya. Dan kami sudah difasilitasi oleh tim Duh, tapi tim Duhnya pun juga sampai sekarang mati suri, Pak. Tidak pernah ada komunikasinya dengan kami. Kumpi ini, Pak, mendapatkan bagian plasma, Pak. Hanya desa kami, Pak, yang tidak pernah mendapat plasma, tidak pernah menikmati apa hasil hutan di lingkungan desa kami, Pak. Pengunjuk rasa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris oleh tim Duh dan perusahaan. Mereka, pendemo, akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar. Pendemo juga akan bertahan dengan mendirikan tenda di lokasi hingga tuntutan mereka dapat dipenuhi. Novio Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.